Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali ke Mas Al. Mas Al, kalau kita bicara memang Angkatan Laut memang sebaiknya menjadi Panglima TID selanjutnya begitu, apakah kemudian Laksamana Yudho Margo ini memang menjadi calon satu-satunya dari Angkatan Laut? Apakah memang tidak dimungkinkan adanya potong generasi? Mas Al. Potong generasi itu maksudnya gimana? Menurut saya generasi yang Pak Yudho itu udah generasi sepatutnya ya untuk memimpin posisi sebagai Panglima TID. Karena secara senioritas dia masuk gitu ya. Yang kedua juga kita ingin agar proses regenerasi di dalam tubuh TID itu kan berjalan dengan baik. Sehingga tidak menimbulkan dinamika yang tidak sehat di dalam organisasi kalau terjadi proses-proses pelompatan-pelompatan di dalam proses pergantian Panglima TID gitu. Ini menjadi penting supaya mekanisme merit system itu dapat bekerja mas. Ini catatan saya adalah baik di tubuh TNI gitu ataupun PORI, usia di TNI. Mekanisme merit system itu dalam pergantian pimpinan-pimpinan TNI itu harus diberlakukan dengan baik. Sehingga proses-proses pergantian itu benar-benar dilakukan secara objektif. Nah dalam konteks itu pertimbangan proses regenerasi itu tadi menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Dan beliau kan satu-satunya kandidat dari Angkatan Laut yang bintang 4 sesuai Undang-Undang TNI yang punya potensial untuk menentuki posisi. Nah buat saya dalam konteks regenerasi ini menjadi sangat baik jika itu dilakukan. Dan itu juga sesuai dengan Undang-Undang TNI nomor 34-2004. Nah yang kedua sebenarnya yang jauh lebih penting adalah bagaimana kemudian nanti proses pergantian Panglima TNI juga harus diikuti dengan komitmen Panglima TNI di dalam melakukan proses transformasi di dalam tubuh TNI menjadi tentara yang profesional. Nah komitmen ini harus diuji oleh DPR oleh Mas Farhan nanti di dalam membangun proses tentara yang profesional. Apa transformasi pertahanan yang bisa dibangun adalah ya sederhananya Panglima TNI harus membangun antara yang profesional. Tentaranya harus well-paid, sejahtera, harus well-trained, well-equipped, modern senjatanya, dan well-educated, terdidik. Tempat ini menjadi bagian penting dalam membangun tentara yang profesional. Pada saat yang bersamaan buat kompok-lombok akasasi manusia, tentu Panglima TNI yang baru harus punya komitmen dalam pemajuan akasasi manusia. Khususnya misalkan tentang bagaimana evaluasi kebijakan keamanan yang terjadi di Papua. Kita tahu beberapa belakangan ini terjadi kekerasan-kerasan yang dilakukan oleh oknum TNI di Papua dan itu tentu menjadi pertimbangan penting buat Panglima TNI baru untuk melakukan evaluasi kebijakan keamanan di Papua agar dalam operasi-operasi yang dilakukan sesuai dengan standar-standar prinsip hukum dan akasasi manusia. Jadi transformasi pertahanan TNI menjadi penting dalam membangun tentara yang profesional dan modern. Dan saya rasa itu harus ditagi dengan proses fit and proper nanti dilakukan oleh DPR. Begitu Mas. Baik. Kang Farad, kapan kemudian proses mekanisme penggantian Panglima TNI kira-kira akan dimulai? Selama lah. Kita mending 5 Oktober dulu. Pak Pandika sebagai Panglima tidak pernah menjadi memimpin upacara peringatan hari TNI tahun 5 Oktober. Nanti kita bicara secara lebih serius setelah 5 Oktober ya. Oke, baik. Masih lama. Baik. Kita akan tunggu nanti proses akan berlangsung. Siapa kemudian akan disuruhkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan jenial Andika Perkasa. Terima kasih Kang Farad, terima kasih Mas Al-Tenap bergabung bersama kami di perantai. Selamat malam. Terima kasih.